Kepadatan antrean kendaraan pemudik terpantau mulai terjadi di gerbang Tol Waru Gunung, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kanit PJR Jatim 3 ditelantas Jatim AKP Imam Saifuddin Roji, seusai meninjau lokasi exit gerbang Tol Waru Gunung. Menurutnya, kepadatan terjadi berjarak paling jauh 8 kendaraan. Namun, situasi keseluruhan kondisi arus lalu lintas di ruas tol tersebut masih dapat terkendali. Namun, mengenai prediksi peningkatan kepadatan lalu lintas pemudik di ruas tol wilayah unit PJR Jatim 3 ditelantas Jatim, Imam memprediksi bakal terjadi mulai Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, malam hingga Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Direktur ditelantas Polda Jatim Kombes Pol M. Taslim Hairuddin, menyampaikan analisisnya terkait kepadatan arus mudik yang menjadi perhatiannya, selama berlangsung operasi Ketupat Semeru 2023. Menurut analisisnya, terdapat lima titik kerawanan yang telah disiasatinya dengan menerapkan serangkaian pola cara bertindak, CB, anggota di lapangan, Pertama, jalur mengkering kedua, jalur persimpangan pendem, ketiga, pelabuhan ketapang keempat, eksit tol Singosari, dan kelima, eksit tol Sidoarjo. Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, pukul 22.00 WIB. Dapat kami laporkan dari Gerbangtau Warugunung, untuk eksit tol penintran sudah mulai terjadi kepadatan, antrian 7-8 kendaraan. Untuk pesonel jantung tiga sudah siap melakukan pola-pola, dan mereka yang selalu lintas untuk pelancaran kemudian. Untuk prediksi UDE, Lebaran 1444 Hijriah, diprediksi pada hari ini, tanggal 18 April tahun 2023, sama dengan 19 April tahun 2023. Untuk pesonel seluruh jantung tiga siap untuk mengamankan, Pemudik, untuk kelancaran dan keselamatan sampai tujuan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gerbangtau Warugunung. Salam presisi, Pemudik, aman, dan berkesan. Pemudik, aman, dan berkesan. Terima kasih.